Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Seperti kata pepatah, tak kenal sama kata sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tria Jessica Tangkulung, saya adalah mahasiswa teknik geologi Angkatan 2018 di Universitas Pertamina. Dan saya akan menjadi moderator kita pada acara di saat ini. Saya ucapkan selamat datang di webinar Mahanraga Gostumantan Virtual Field Trip Menyapa Tambora. Acara ini diadakan oleh Departemen Lapangan Himpunan Teknik Geologi Mahanraga Universitas Pertamina. Webinar yang pada awal diadakan langsung diopisi, namun karena kondisi, maka kami melakukan penyesuaian, yaitu dengan melaksanakan acara ini secara online. Webinar ini diadakan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu mahasiswa di bidang geowisata dan flopanologi, dan untuk memperluas jaringan yang dimiliki mahasiswa, agar dapat belajar langsung dari geologis yang diundang sebagai pembicara, yang tentu saja sangat ahli dalam bidangnya. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada... Sekarangnya hilang ya. Aduh, bang ketuk. Sudah bergabung bersama, mohon mimbingannya Pak. Jadi, untuk webinar di saat ini, kami memiliki beberapa aturan yang kami mohon untuk dipatuhi bersama, yaitu pertama, selama webinar berlangsung, diharapkan untuk mematikan mikrofon kepada para peserta, dan sehingga agar sumber suara ini hanya berasal dari pembicara, moderator maupun panitia. Dan kedua, jika peserta memiliki pertanyaan, maka dapat ditanyakan di sesi tanya-jawab dengan cara mengetikkan nama underscore institut, kemudian underscore isin bertanya. Jadi, kami sudah tahu terlebih dahulu siapa yang ingin bertanya. Kemudian, itu saja untuk peraturan di saat ini. Ada pun rangkaian acara kita, yaitu pertama, pembukaan dan ucapan selamat datang, kemudian pemaparan materi dari Bapak Aheryadi Rahmat, dan sesi tanya-jawab, dan terakhir penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam sesi materi, pemaparan materi. Jadi, beliau ini merupakan seorang ahli dalam bidang geologi, dan memiliki segudang pengalaman dalam bidangnya. Beliau pernah bekerja di Direkturat Kulukanologi, Dinas ESDM Provinsi MTB, dan di Museum Geologi, juga memiliki pengalaman mengajar dan menulis buku dalam bidang geologi seperti pariwisata, pertembangan, dan vulkanologi. Dan saat ini, beliau sedang menjabat sebagai Ketua Magi atau Masyarakat Geowisata Indonesia. Dan berbagai awards yang pernah diterima, seperti presenter terbaik, Fit Iyagi, penerima Iyagi Award dalam bidang geowisata, dan masih banyak penghargaan serta pengalaman lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Heria Di Rahmat, saya persilakan untuk menyampaikan materinya, Pak. Terima kasih, Mbak Tria, dan rekan-rekan semuanya. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar, Pak. Oke. Baik, sesuai dengan judul yang saya terima bahwa judulnya adalah Menyapa Tambora. Ini merupakan kegiatan virtual Gunung Api, ya. Nah, seperti yang telah disampaikan, bahwa saya memang berkesimpung di Gunung Api terakhir ini. Selamat datang, Prof. Emy. Lanjut, untuk slide berikutnya. Jadi materi presentasi yang akan disampaikan, itu kami akan coba mengulas tentang sekilas sejarah penelitian Gunung Tambora, kemudian potensi geowisata Gunung Tambora, kemudian yang ketidak adalah album tentang kegiatan dan foto-foto tentang Tambora. Jadi Tambora ini merupakan bagian dari Gunung Nusa Tenggara Barat. Jadi Indonesia dalam kurun waktu 800 tahun, itu telah menghasilkan kadera berdiameter 7 km, kedalaman bervariasi dari 260 meter sampai 1,1 km. Yaitu pertama, kemudian ada Tambora dan Rinjani. Lanjut. Nah, ini tentang timeline penelitian Gunung Api Tondora, sejak 1947. Lanjut. Nah, ini adalah peneliti pertama yang menyingkap tentang Gunung Tambora dilakukan pada tahun 1847, yaitu oleh Heinrich Jullinger. Jadi beliau ini adalah berasal dari Eropa, kemudian dia melakukan penelitian di Indonesia, dan kalau tidak salah patungnya ini disimpan di Swiss kalau saya. Lanjut. Nah, ini adalah kondisi Tambora, tempu dulu, jadi tahun sekitar 1935. Jadi waktu itu, Gunung Tambora ini, kawasan Gunung Tambora ini, merupakan hutan lebar, dengan pohon-pohonnya yang tampak di foto bagian tengah, itu diameternya cukup lebar, bayangkan, bandingkan dengan gambar orang yang ada di sampingnya. Kemudian pada tahun 1935, ada perusahaan dari Swiss melakukan, membuat perkebunan kopi. Jadi pohon-pohon ini ditebang, kemudian dijadikan tanaman kopi. Dan sampai sekarang, tanamannya itu masih berfungsi, menjadi produk kopi Tambora. Lanjut. Dan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh ahli yang langsung turun ke dasar kaldera. Jadi, dari catatan, seperti Jolinget tadi, tidak melakukan pendakian sampai ke dasar kaldera, tetapi dia hanya sampai ke tebing. Sedangkan yang melakukan penurunan sampai kaldera, itu adalah dari dulu Dinas Gunung Api ya. Tahun 1951, yang dilakukan oleh Bapak Adna Wijaya dan Pak Hatip Almarhum. Tahun 1951, mereka melakukan pengukuran suhu, pengambilan sampel dari dasar kaldera. Jadi, di dasar kaldera itu ada Gunung Api Baru, yang namanya Kedoro Api Toi, itu juga terbentuk pada tahun 1890 sekian. Ya, lanjut. Nah, ini pada saat kami masih di NTB, juga kami melakukan penelitian tentang Gunung Tambora ini pada tahun 1995. Jadi, pendakiannya untuk Gunung Tambora ini dapat dilakukan dengan lima jalur. Dari Doro Api Toi, eh, dari Doro Cangga, kemudian Pancasila, Awindatoi, Piong, nanti ada lengkapnya. Jadi, ini kondisi pada saat kami melakukan pendakian tahun 1995. Lanjut. Dan pada saat penelitian tahun 2004, yang dilakukan oleh seorang ahli dari Amerika bersama dengan peneliti dari Indonesia, waktu itu Pak Igan Sutawijaya menampingi beliau, melakukan ekskavasi. Ekskavasi di lokasi yang diperkirakan terdapat kampung. Dan ternyata hasil penggaliannya pada tahun 2004, jadi ditemukan beberapa kerangka, kemudian rumah, bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu, kemudian ada gudang, tempat penyimpanan beras yang sudah terarangkan. Termasuk foto yang sebelah kiri, itu keramik-keramik. Jadi, ini dilakukan tahun 2004. Dan kami juga waktu itu masih di NTB, melakukan pendataan ke lokasi di sini. Jadi, ada di pohon di bagian tengah itu tulisan bahwa ini kawasan Kesultanan Tambora seluas 10 hektare. Lanjut. Dan ini adalah penelitian dilakukan oleh tahun 2006. 2006 juga dilakukan penelitian menggunakan georadar untuk mengetahui kemungkinan adanya artefak yang terkubur akibat letusan Tambora. Dan dari sini juga ditemukan beberapa artefak berupa bagian dari rumah yang sudah menjadi arang, kemudian keramik, dan kerangka. Jadi, jumlahnya tapi lebih banyak pada saat eksopasi tahun 2004. Lanjut. Nah, ini jadi waktu itu, aduh sampai saya lupa, ini nominnya profesor beliau yang menulis tentang penelitian tentang Tambora ini, sangat lengkap. Jadi, waktu itu kami temukan dengan almarhumah Ibu Dr. Mariam, ini putra raja dari Bima, yang menulis buku tentang buang sangaji, jadi buku tentang sejarah letusan Tambora. Jadi, beliau merupakan dokter tertua waktu itu. Usianya di atas 70 waktu itu. dari UNPAD juga, sebagai dokter yang memang khusus mengenai sejarah tentang sejarah Bima khususnya. Dan di sebelah kanan, nampak ahli dari Amerika bersama tim dari Vulkanologi menghadap gomundur, melaporkan hasil penggalian. jadi rencananya hasil penggalian itu, eksakvasi itu, akan dijadikan sebagai museum, side museum. Jadi, tetap museumnya ada di lapangan, tetapi sampai saat ini belum teorisir. Lanjut. Next. Nah, ini adalah ibu almarhum Dr. Mariam Putra Raja Sultanan Bima. Beliau menulis tentang Gosang Aji. Beliau menceritakan tentang polisi Bima di dalamnya termasuk tentang sejarah letusan. Jadi, yang terbentuk selama 800 tahun itu, yang disaksikan mata adalah dua kaldera, yaitu kaldera yang kedua, Tambora, tahun 1815, dan kaldera yang ketiga, 1883, Rakato. Jadi yang ringjani, itu tidak disaksikan oleh manusia. Namun, bukti-buktinya, itu bisa kita jumpai. Lanjut. Nah, ini isi dari Bung Sang Aji. Jadi, itu, disitu disuliskan bahwa mulai tanggal 1 Jumalaya, terjadi gelap mulita di siang hari, bunyi meriam, dan seterusnya. Ini sepenggal kalimat dalam naskah buku Kerajaan Bima. Jadi, dalam buku tadi, itu tertulis kata-kata ini. Dan, di bawah kanan ini tampak Pak Igan Supriatman dengan Pak Indio dan saya. yang waktu itu mendampingi amarhum dokter Mariam pada saat promosi dokternya. Lanjut. Dan di sini, peta yang menunjukkan tiga kesultanan yang ada di menanjung Sumbawa. Sumbawa ini. Ada kesultanan Tambora, ada kesultanan Sanggar, dan ada kesultanan Pekat. Yang paling parah dari ketiga kesultanan itu adalah Tambora dan Pekat. Sedangkan kesultanan Sanggar yang ada di timur laut, itu relatif lebih aman. dari semburan awan panas karena terhalang oleh beberapa bukit yang menuju ke kesultanan tersebut. Lanjut. dan di sebelah barat laut dari Tambora ini terdapat pulau yang namanya Pulau Satonda. Pulau Satonda ini merupakan pulau gunung api yang letusannya itu bisa dijumpai, jadi telah dua kali letusan. Nah, nampak yang di foto yang di atas itu kedua-duanya didingnya itu merupakan endapan piroplastik search, maupun piroplastik flow dan piroplastik jatuhan. Jadi, itu endapan yang dihasilkan pada saat Pulau Satonda meletus dah siap. Jadi, dua kali letusan di mana kawah satu terpotong oleh kawah yang berikutnya sehingga membentuk angka delapan. Dan yang menarik lagi, di Satonda ini telah terbentuk kondisi biologi yang sangat ekstrim. sehingga di situ tertumbuh yang namanya somatolid. Somatolid modern, ya. Jadi, kalau kita buka di website somatolid, maka akan muncul apa, type lokalitinya itu di Austria Barat, di Perth, ya, di South Bay, ya, di sana. Jadi, di dunia itu ada lima somatolid modern, di antaranya yang ada di pulau Satonda ini. Dan ini merupakan satu yohitids yang betul-betul perlu diresarikan, dikonservasi, dapatkan menjadi salah satu destinasi unggulan dunia. Jadi, bentuknya terowatolid itu seperti yang ada di Tenggara dari gambar ini. Jadi, di bawah, pojok kanan bawah, itu adalah tonatolidnya. yang muncul permukaan itu sudah mati. Yang kalau kita menyelam, satu meter atau dua meter, itu masih hidup. Jadi, pernah kami melakukan penyelaman dan trauma terowatolidnya itu masih hidup. Jadi, ini, kalau kita melakukan penelitian ke sini, kita seolah-olah seakan-akan kita berada pada zaman perkambium. Ya, trauma terowat muncul sekitar 3,5 miliar yang tahun. Tahun, di mana trauma terowat ini menghasilkan oksigen yang sangat berlimpah, sehingga muncul berbagai flora sembuhan yang kemudian punah dan muncul lagi. Tapi, trauma terowat ini sebagian masih ada yang hidup, yang dikenal dengan trauma terowat modern. Lanjut. kami mencoba tim ini mengukur mengenai tinggi muka danau dari kursa tonda dengan laut. Kemudian, kami juga mengukur salinitas, jadi, unsur posisi kimia dari danau satonda ini dengan air laut. Ternyata, kalau muka airnya hanya berbeda beberapa mili, jadi tidak sampai satu senti muka air danau dan muka air laut. Tetapi, perbedaan komposisinya, pH-nya sangat berbeda, jauh sekali, sehingga dikenal dengan danau yang ekstrim, ya. Jadi, kita tidak bisa menyelam. Kedalaman danau ini mencapai 69 yang danau yang besar. Danau yang kecil sekitar 30 meter. Tetapi, kita tidak bisa menyelam lebih dari 4 meter. Karena suhunya, itu perubahan suhu per meternya itu sangat tinggi. Sehingga pada saat kami melakukan penyelaman, itu baru mencapai 4 meter aja, itu sudah tidak tahan. Jadi, itu keistimewaan dari kuasa tonda yang merupakan geority yang sangat istimewa. Lanjut. nah ini, jadi peringatan Tambora pertama kali ya, di tingkat nasional itu dilakukan pada 22 Apir, 22 Apir, 26, yang diperkarsai oleh Asosiasi Monterrain dan di luar rumahnya adalah Lipi di Jakarta. Jadi, Lipi mengadakan seminar ini yang tentunya beli dari Lipi yang membiayai sebuah penyelenggara ini sebagai bagian besar dan di sana diundang beberapa pakar yang bergerak di penelitian Tambora termasuk Gubernur NTB waktu itu. Gubernur NTB juga menjadi salah satu narasumber menceritakan bagaimana dukungannya apabila Tambora dijadikan sebagai satu kawasan geobisata maupun geopak. Jadi, dukungan pemerintah daerah itu sudah besar sejak tahun 2006. Dan di bawah nampak foto almarhum Dr. Mariam penulis buku Bang Haji dan yang sebelah kanannya adalah fotografer bukan nasional lagi tapi internasional Don Hasman kalau Bapak Ibu teman-teman membuka website tentang Don Hasman ini beliau sudah peliling dunia bahkan gunung-gunung tertinggi di dunia dia sudah berlaki. Umurnya sekarang sudah 80 tahun dan terakhir pada usia 80 masih sempat naik ke puncak gerinci yaitu gunung tertinggi yang di Indonesia sangat istimewa. Pak Don Hasman ini lanjut nah ini pada 2000 lanjut kembali lagi ketulisannya hilang ya jadi yang di atas itu pada 2007 2007 kami diundang oleh pemerintah provinsi Jawa Barat waktu itu ketuanya Profesor Denny Juanda mengundang saya waktu itu untuk bercerita tentang Tambora jadi tahun 2007 nampak di sini Profesor Sampurno waktu itu sama-sama sebagai narasumber jadi ada 4 narasumber ada di pariwisata kehutanan dari akademisi dan dari pemerintah daerah jadi di sini ada marhum nampak di atas itu Pak Budi Bramantio kemudian ada Pak Yunus dan di bagian bawah jadi pada saat itu saya ditunjuk sebagai apa koordinator untuk Jawa Wisata oleh IAGI tahun 2007 nah karena rasanya nggak pantas lah saya orang daerah menjadi koordinator akhirnya kami datang ke Bandung berunding dan terbentuklah organisasi yang menangani tentang geowisata dulu awalnya MAPEGI di sini tampak ada Pak Jatmiko ada Pak Pak Pauji Profesor Pauji Pak Indio Pak Ajis Pak Budi Bramantio Pak Igan mereka-mereka inilah yang mengawali terbentuknya MAPEGI yang sekarang berubah namanya menjadi IAGI dan yang sebelah kanan setelah terbentuk 2007 disahkan pada tanggal 6 Desember 2007 terbentuk MAPEGI tetapi realisasi kegiatan baru tahun 2013 2013 baru diresmikan deklarasikan mengenai MAGI pada pertemuan PIT di Medan nampak di sini di depan ada Profesor Kusma Diyata sesepul dari IAGI mantan ketua PT IAGI dan di belakang ada beberapa senior ada Pak Sukman Daru ada Pak Imam Sadisul ada teman kami dari mantan pejabat rusi nah ini nampak Gunung Tambora Gunung Tambora dilihat dari arah selatan kemudian di bawahnya adalah pendapan hasil letusan Gunung Tambora jadi yang sebelah kiri adalah pendapan Kilokasiklo yang ada di pantai kelatan dari Gunung Tambora yang di sana ditemukan kita carpol jadi dulunya mungkin hutan lebat itu tersapu oleh aliran Kilokastik sehingga log-log atau batang-batang pohon yang besar itu terangkut terarangkan dan di pendapan di pantai kemudian yang di tengah adalah pendapan Kilokastik yang ada di dekat puncak di dekat puncak di lereng dari Gunung Tambora dan yang di sebelah kanan ini beberapa kerobosan daik daik yang berkomposisi basal menerobos lapisan pirokastik dan lapak jadi gunung api ini merupakan gunung api stroto umum di Indonesia itu terpotong-potong oleh adanya daik dari sejak bagi dasar sampai di permukaan dapat dilihat dengan jelas lanjut dan ini kenang-kenangan dari almarhum Profesor Wijayono Pakto Widajo sempat pada saat ke Lombok pertemuan ahli ekonomi Indonesia sama-sama sebagai nersumber kemudian kami satu bulan sebelum beliau meninggal kami sempat bertemu ke kantornya di kementerian SDM dan bertukar buku dan kita berencana mau naik kembara sama-sama namun pada saat pendakian kami dengan Pak Igan ada pertemuan beberapa kantor di di Lembang sehingga hanya berkomunikasi saja akhirnya mereka berangkat tetapi besoknya saya ditelepon oleh staffnya bahwa minta koordinat mengenai untuk pendapatan helipad di Tambora apa ternyata beliau meninggal pada saat pendakian menjelang 150 meter menjelang bibir kawah Tambora beliau meninggalkan kita bersama pada saat itu dan helikopter yang sudah ada ke lokasi tersebut tidak bisa mendarat karena kabutnya cukup tebal dan pada tahun 2000 yang ini dari ITB untuk pembina itu membuat monumen tentang almarhum Bapak Profesor Udijayono Portodidakdo tepat di lereng di tempat meninggalnya beliau lanjut nah ini dari SKK Mewgas waktu itu dipimpin oleh Pak Awang Satyana mengontak saya waktu itu bisa untuk mendampingi perjalanan pertama mereka bersama sekitar 40 orang dari SKK Mewgas akan melakukan perjalanan ke Tambora dan Satonda jadi waktu itu saya diminta menjadi guide untuk ke Danau Satonda kemudian tapi ke puncaknya waktu itu tidak sempat karena jumlah yang banyak kendaraan tidak memenuhi sehingga hanya ke Satonda kemudian keliling kulaunya jadi waktu itu Pak Awang pertama kali mengetahui Satonda itu waktu itu guide-nya saya dan dari situ beliau banyak dapat informasi baik tulisan-tulisan yang ditulis oleh beberapa ahli dari Eropa China sehingga beliau yang sangat mahir di dalam membuat tulisan akhirnya tertarik untuk datang kembali lanjut nah ini jadi waktu saya di NTB itu memang tugasnya sudah punya bakat untuk jadi guide nah pada tahun 2010 sebelumnya 2008 Pak Awang yang minta 2010 Pak Budi Brahmantio minta saya untuk menjadi guide ke Tambora nah 2010 kami dampingi Pak Budi waktu itu hanya tiga hari ingin melihat puncak ingin melihat benar satonda saya bilang tidak mungkin kalau tanpa kendaraan akhirnya setelah berembuk-berembuk akhirnya jadilah kita menggunakan kendaraan jadi menggunakan jeep yang terbuka di atas itu kita melakukan pendakian kemudian turun malam hari paginya langsung ke pulau satonda jadi dengan waktu hanya tiga hari itu bisa melakukan pendakian maupun kunjungan ke pulau satonda lanjut ini ada mungkin sedikit klip video bagaimana alam marhum Budi Brahmantio mengulas tentang Tambora ini di bibir bibir kaldera Tambora pada tahun 2010 bersama ekspedisi geografi Indonesia mudah-mudahan bisa layak suaranya secara personal saya sebagai peli geologi dan juga mahasiswa geologi punya cita-cita mengunjungi banyak selesatunya Tambora ini karena memang sejarahnya yang luar biasa terutama letusan yang sangat luar biasa dan itu letusan paling besar seluruh dunia selama ini itu adalah 10 kali lipat dari kekuatan letusan Krakatau 1883 dan kalau melihat fenomena ini jelas kita akan melihat suatu pemenangan yang luar biasa walaupun sebenarnya seperti ini banyak di Gunung Gede di Jawa Barat juga mirip-mirip seperti ini tetapi Tambora ini mempunyai tadi itu sejarah letusan yang luar biasa yang mengubah iklim dunia pada tahun 1815 sehingga di Eropa dikenal sebagai tahun dimana tidak ada musim panas the year without summer akibat letusan yang luar biasa abunya diletuskan sampai lapisan stratospir berputar dengan dengan apa namanya rotasi bumi sampai akhirnya menutup mencegah cahaya matahari masuk ke bumi saat itulah bumi mengalami perubahan cuaca ekstrim yang sangat radikal pada saat ini tetapi saja dengan latar belakang sejarah seperti ini potensi geowisata yang memang tidak hanya melihat pemandangan tapi ada usur interpretasi di dalamnya itu menjadi sangat luar biasa hanya ada beberapa kendala tentu saja yang namanya wisata setiap orang tentu saja harus diperkenalkan saya kira memang ada potensi alam tetapi harus juga ada pengembangan sumber daya manusia ya memang harus seorang geolog yang harus bisa menceritakan ini jadi itu potensi bagi geolog-geolog baru sebenarnya jadi sebetulnya Tambora ini melebihi kekuatan lebusannya melebihi krakato dan gunung-gunung api yang ada di dunia lain tetapi belum dimanfaatkan seperti infrastruktur kemudian kelembagaan nah sebetulnya Tambora ini mempunyai daya tarik kemudian objek-objek yang sejauh lebih baik dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain hanya disini belum ada kelembagaan contohnya seperti Rinjani nah nanti teman-teman yang ada di Tambora ini di kawasan Tambora ini bisa belajar bagaimana membentuk lembaga seperti Rinjani Tracking Management Board yang ada di Rinjani setelah dibentuk RTMB itu telah mendapat penghargaan dunia tiga jadi World Legacy Award Tourism for Tomorrow tiga dan kita sama-sama dengan rekan-rekan yang lain telah mempromosikan sebagai Geopark pertama di Indonesia akan juga dipilihkan di nasional internasional mudah-mudahan melalui EGI kita kena mereka bisa menerbitkan majalah yang khusus tentang hasil penelitiannya bisa menjadi dasar referensi bagaimana pengembangannya mudah-mudahan nanti di dalam majalah itu muncul bahwa Tambora ini tidak hanya infrastruktur yang diperlukan tetapi kelembagaan hampir penghargaan dunia untuk wilayah gunungan objek-objek wisata itu dilihat dari kelembagaan karena multi pihak masyarakat setempat pemerintah daerah pemerintah provinsi pusat terlibat di dalam satu wadah RTMB saya kira itu Pak perjalanan kita masih banyak nih kita harus ke Satonda ke Situs saya kira kalau kita sudah cukup di sini kita bisa lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke demikian tadi bagaimana Pak Budi yang sebelumnya juga telah melakukan hal ini di Rijani jadi beliau ini sebagai perintis dewisata salah satu perintis dewisata Janjopak di Indonesia jadi karya beliau ini sampai sekarang masih digunakan oleh banyak orang selanjutnya mungkin ini sekedar gambaran mengenai bagaimana Tambora ini bagian dari hasil pertemuan lempeng India Australia bertemu dengan lempeng Indonesia akibat keleburan ini sehingga terbentuklah deretan gunung api mulai dari Sumatera sampai ke Nusantenggara kemudian berbelok ke utara atau Maluku Sulawesi seperti ini kurang lebih lanjut nah ini jadi kawasan gunung Tambora ini merupakan salah satu gunung api yang sudah lengkap penelitiannya jadi penelitian kawasan gunung api Tambora ini ini sudah dilakukan oleh kerjasama Jika Jepang kemudian dari Amerika dari berbagai negara di Eropa itu bersama para ahli dari Indonesia sehingga akhirnya menghasilkan peta biologi seperti nampak di gambar ini jadi setiap batuan tersebut itu sudah dilakukan denting sehingga mengetahui posisi dari batu-batu tersebut ini kelebihan dari Tambora ini jadi Tambora ini sangat lengkap sekali baik peta bahayanya peta HRB kawasan rawan bencananya peta gelu tancagar alam kemudian swakam baga satwa dan taman guru kemudian diubah menjadi taman nasional lanjut dan ini adalah gambaran sejarah evolusi Gunung Tambora jadi berdasarkan peta geologi tadi kami mencoba merekonstruksi sejarah evolusi Gunung Tambora jadi pada saat awal Gunung Tambora ini merupakan Gunung Api Prisei jadi Prisei ini umumnya bukan di daerah apa daerah yang ada di Indonesia yang seumumnya eksplosif ini eksplosif jadi yang mendasari Gunung Tambora Tunggu Tandaura itu selain batu gamping di bawahnya kemudian dialasi oleh aliran lapa yang membentuk pendapan Prisei kemudian terjadi secara bertahap eksplosif membentuk Gunung Tambora kemudian Gunung Tambora ini meletus dan terakhir yang paling bawah setelah terbentuk kaldera itu muncul Gunung Api Baru yang pertama sebelum tahun 1900 adalah memuncul kubah Dora Api Toi kemudian pada tahun sekitar 2000-an itu muncul kubah baru lagi yang dikenal dengan nama Dora Api Toi sorry Dora Api Bau jadi baru asalnya jadi Gunung Api Baru yang lama antara Dora Api Toi Gunung Api sedangkan yang barunya disempat Gunung Api Baru berdampingan lanjut nah ini peta KRB-nya kawasan rawan bencana Gunung Apinya jadi dapat dilihat di sini aliran lapanya potensinya itu dimana ada warna kuning itu kawasan rawan bencana satu kemudian rawan bencana dua dan rawan bencana tiga jadi makin tinggi angkanya itu makin berbahaya terbalik dengan siaga satu siaga dua dan di sebelah Barat Dayak nampak ada warna biru adalah pos pos pengamat Gunung Api Tembora yang bisa melihat ke puncak Gunung Tamborah jadi pos ini bekerja 24 jam mengamati baik secara visual seismik yang selalu dilaporkan setiap hari ke pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi sehingga bisa diketahui kalau terjadi peningkatan langkah-langkah apa di samping mungkin teman-teman mahasiswa di Universitas Pertamina itu bisa menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian SDM Badan Geologi ya yaitu aplikasi Magma Indonesia di buka Magma Indonesia kemudian di install maka kita akan mengetahui real time mengenai aktivitas gunung api kemudian longsuar juga bencana gerakan tanah kemudian tsunami dan gempa bumi jadi lanjut nah ini penampang dari gunung api Tambora diambil dari utara selatan kawahnya seperti itu seperti mangkut dimana yang sebelah kiri itu merupakan puncak tertinggi dari gunung api Tambora ya 2800 dan yang di sebelah barat daya nampak Doropitoi yang muncul di pinggir selatan ya selatan atau dasar kaldera selatan atau tenggara dasar kaldera ya Doropitoi ini tingginya sekitar 15 sampai 20 meter panjangnya sekitar 100 meter ya jadi ini muncul Doropitoi dan di sampingnya muncul lagi gunung Doro Api Bung jadi gunung Api Baru lanjut nah ini adalah batas Jona Taman Nasional dan jalur jalur untuk pendakian yang di utara itu yang warna hijau di antara kuning itu namanya jalur Kawinda Toi kemudian di sebelah baratnya itu jalur bisa terlihatkan ini jalur Pancasila kemudian ini yang hijau ini adalah jalur Doro Api Toi sorry Doro jadi ini pertama kali tahun 95 kami mendaki belum ada Doro Canggai ini belum ada ini jalur yang bisa dikendarai Roda 4 ini tidak bisa jadi pertama kali 95 itu kami melakukan pendakian melalui jalur ini jadi jalur Doropeti namanya jalur Doropeti ini bisa dikendarai Roda 4 sampai kurang lebih 2300 pokoknya jangan kaki tinggal satu jam setengah kita sampai ke Lereng Tambora ini Dorop Canggah ini sudah umum digunakan kemudian jalur baru yang bisa digunakan dengan mobil itu disini jadi jalur ini Piong namanya jalur Piong dari arah timur ini juga mobil terima kasih pendek ya jalur ini dari selatan kita bisa menggunakan Roda 4 lanjut nah ini jalur Piong ini dari arah timur ini bisa dilakukan dengan keadaan Roda 4 kemudian dilakukan dengan jalan kaki kurang lebih satu jam setengah jaraknya sekitar 2 km cukup terjal dan berbatu sudah tidak ada lagi tanamannya lanjut nah ini kalau kita melakukan perjalanan melalui kendaraan yang kita gunakan seperti ini tapi sekarang yang sekarang sudah mulai bagus-bagus tapi kalau yang biasa kami lakukan seperti ini tanpa kap terbuka sebagian duduk di kap karena untuk menggunakan menyewa kendaraan ini cukup mahal antara 3 sampai 4 juta pulang pergi sehingga perlu dipertimbangkan kalau akan menggunakan kendaraan ini jadi ini kalau dari Dorocangga sama dengan dari Doropeti juga kita akan menemukan lapangan pasir di sini dan ini kita menyusuri lembah ini untuk mencapai ke arah dasar Kaldera ini Bupati Dompu yang sekarang lanjut nah ini jalur dari Dorocangga pada saat kami melakukan penelitian di dasar Kaldera ini karena saat itu saya sendiri diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk sebagai tenaga ahli geologi dalam rangka merubah status dari Suwaka Margasatwa Cagar Alam kemudian Taman Buru menjadi Taman Nasional Gunung Tambora pada saat itu diminta dan akhirnya berhasil dirubah statusnya jadi Taman Nasional Tambora dan berikutnya berubah menjadi Taman jadi Geopak Nasional Tambora jadi ini perjuangan yang cukup menarik dalam rangka proses perubahan status lanjut nah ini kondisi Kalderanya dan ini Doropi Toi dan Doropi Bau ini merupakan baru ya Doropi Bau yang muncul pada sekitar tahun 2000-an kemudian yang ini sebelum tahun 1900 Doropi Toi ini jadi kami tim melakukan pengukuran suhu pengambilan sampel dari lapak ini dan kami coba analisa petrografi geokimia untuk mengetahui komposisi dari kubah lapak ini kedua kubah lapak ini dan sekarang sedang dilakukan penelitian lebih detil oleh salah satu dosen di Institut Teknologi Bandung untuk meneliti lebih detil menekoposisi dari kedua kubah lapak ini lanjut nah ini jadi Tambora ini pada saat penyerahan sertifikat Ringjani menjadi Taman Nasional bersamaan juga dukungan dari Kepala Badan Geologi waktu itu untuk Tambora jadi Kepala Badan Geologi Pak Doktor Suhyar ini menyerahkan kaos dari Tambora ke Gubernur NTB sebagai bentuk dukungan dari Kementerian SDM kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi keragaman geologi yang ada di Tambora dan ini suasana rapat pada tahap akhir laporan perubahan status dari Taman Nasional dari Sabar Alam menjadi Taman Nasional yang kemudian dilanjutkan menjadi Geopak lanjut dan Tambora ini sudah dipresentasikan di berbagai seminar internasional ini di Kanada waktu itu kami sudah diterima untuk presentasi di sini namun kemudian dalam waktu yang bersamaan kami harus bertugas padahal sudah bayar untuk ikut seminar di Kanada ini dan akhirnya materi ini dibawakan oleh Profesor Paul Z Hazibuan di Kanada saat itu dan oleh beliau ada tambahan perubahan dari materi itu dan Alhamdulillah kami juga membawa poster tentang Tambora dan museum geologi yang dipajang di acara pertemuan global Geopak di Kanada ini jadi di sini tentang museum dan di sini tentang Tambora jadi kami membuat selain poster juga ikut di dalam presentasinya lanjut nah ini gambaran bagaimana pengakibat yang ditimbulkan oleh letusan Tambora ini dimana akibat letusannya telah menimbulkan musim dingin karena matahari tidak terbus ke darat akibat terhalang oleh abu yang dilemparkan yang dituskan oleh Gunung Tambora sehingga terjadi penurunan suhu yang sangat drastis diselena menyebabkan salju yang tebal dan kekalahan Napoleon terjadi ini pangeran Raffles dan ini salah satu penulis dari buku Frankenstein jadi beliau ini terjebak di dalam kestel terjebak dan selama terjebak beliau menulis menghayal membuat buku tentang Frankenstein jadi Mary Shelley ini terjebak di kestel yang kestelnya sampai sekarang masih ada dan penjaganya sempat bertemu di waktu kami ke Swiss bersama Profesor Ajat Berajat jadi bertemu dengan penjaga kestel ini ini buku Frankenstein yang ditulis oleh Mary Shelley pada saat beliau terjebak saat beliau terjebak akibat hujan badai berbulan-bulan di Swiss kenapa kemudian Swiss mengadakan peringkatan Tambora 200 tahun itu secara besar-besaran para ahli seluruh dunia itu lebih dari 250 orang hadir di dalam seminar tersebut khusus memperingati letusan Gunung Tambora yang ke-200 lanjut nah ini adalah peringatan 200 Tambora di Centenary of the Great Tambora Eruption ini dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 10 April di University of Bern Switzerland judulnya adalah Volcanoes Climate and Society ini dihadiri oleh hampir seluruh dunia dari lima benua hadir disini sebagai pembicara ada yang dalam bentuk oral maupun poster lanjut dan yang menarik dari sekian ratus pembicara ini acara pembukaannya dimulai pada pukul 9 itu welcome oleh Ketua Panitinya Profesor Stephen Doniman kemudian dilanjutkan dengan kino speaker oleh Klip Oppenheimer Nah Klip Oppenheimer ini adalah orang yang melakukan mengenai supat aerosol yang ada di dua kutub jadi laporan Rinjani tentang berasal dari apa berasal dari Rinjani yang ada di dua kutub itu antara lain dilakukan oleh Klip Oppenheimer beliau ini sering datang ke Indonesia yang ini Klip Oppenheimer yang ini dia profesor dari Inggris aduh nama perguruan ingat sampai lupa ini Stephen Bromer kemudian beliau ini adalah temannya Prof Ajat jadi hampir 30 tahun tidak pernah ketemu ini adalah Stephen Steg beliau juga melakukan pelitian dengan Tambora jadi ini dua orang ini sebagai kino speaker ini ketua panitianya jadi pada saat dan yang menarik setelah satu dua tiga dan kemudian yang istimewa di sini setelah kedua Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi pembicara pertama ini salah nulis mungkin karena memang yang pertama mendaftar itu saya tapi rasanya kemudian kami mohon Pak Ajat bisa bergabung dan Alhamdulillah juga sangat mendukung akhirnya kami berdua bersama-sama ke Swiss dan yang presentasi tentunya Prop Ajat kalau saya cukup posternya jadi nampak di sini Prop Ajat mempresentasikan tentang Tambora kemudian memperlihatkan bahwa foran foran tentang apa acara ini juga dimuat di Indonesia tentang cerita tentang utusannya semua ada di di majalah yang diterbitkan di Indonesia dan saya kemudian diberi kesempatan juga untuk mempersetasikan tentang poster poster tentang Tambora juga jadi memang acaranya ini semua tentang Tambora jadi pada hari pertama Indonesia karena gunungnya punya Indonesia maka Indonesia diberi kesempatan menjadi pembicara pertama setelah di note speaker ini ini istimewa sekali lanjut nah ini materi yang dibahas dalam komprensi ini bukan saja dampak cuaca yang disebabkan oleh Tusan Tambora tapi meluas kepada perubahan cuaca yang disebabkan oleh gunung api lainnya di dunia cuaca dunia telah dibasas melalui beberapa metode pendekatan masa lalu seperti pertumbuhan koral sedimen banjir sungai ring pada pohon pemboran es di pendekatan serta dokumentasi sejarah dokumentasi sejarah ini waktu letusan dan yang ada di London di museum di London itu bisa dilihat filmnya ada menunjukkan bahwa buku yang menulis tentang letusan Rijani maupun Tambora itu lengkap ya terutama di Inggris ya lanjut oh ya yang tadi itu salah satu dari kesimpulannya bahwa sufat aerosol itu telah menimbulkan suhu yang ekstrim nah jadi muncul ide ya sebetulnya ada gambarnya tidak sempat saya sampecilkan bahwa itu salah satu kira-kira ya kesimpulannya bagaimana kalau sufat aerosol itu kita teteskan sehingga akan terjadi penurunan suhu global itu itu yang menarik salah satu kesimpulan dari seminar itu jadi biasanya mereka seminar bagaimana pengantar membahas apa yang akan dibahas kemudian pada akhir dari pertemuan seminar itu maka akan dibacakan ditulis mengenai kesimpulan hasil kesimpulan dari seminar tersebut jadi patut dicontoh itu bagaimana dari satu seminar itu akhirnya itu ada semacam kesimpulan jadi bukan setelah selesai seminar bubar tidak kemudian ada rangkuman dari seluruh acara tersebut baik yang dibuat melalui poster maupun dibuat secara orang itu dibuat itunya kesimpulannya seperti apa dan ini beberapa buku ini yang terbit di acara tersebut dunia dan ini tentang Tambora juga ada jadi nanti para mahasiswa atau peserta yang ingin bukunya baik hot copy maupun soft copy bisa menghubungi panitia nah ini adalah pendulis buku Tambora ini Tambora yang di tengah ini yang tulisan Tambora yang besar ada edisi Bahasa Indonesia Lanjut dan yang menarik pada setelah setelah pulang dari PIS kami diundang oleh pemerintah provisi NTB untuk launching buku buku Tambora yang diresmikan oleh pada saat peresmian menjadi taman nasional jadi buku yang buku yang dibagikan itulah buku yang dibuat oleh kami berempat dan ini adalah launching bukunya yang di ini tampak wakil Gubernur lanjut nah ini pada peningkatan 203 203 tahun letusan Tambora jadi pada saat itu kami diundang bersama dengan para peneliti dari Gunung Tambora termasuk kami mendampingi bersama dengan Pak Ade Jumarma juga juga ada salah satu asesor dari Jeju yang hebat sekali Jongmu Dr. Jongmu yang betul-betul memberikan bekal kepada kami tentang Gunung Api jadi selama satu minggu itu kami keliling bertiga terutamanya bertiga saya Pak Ade dan Jumumi untuk meneliti pendapan Gunung Tambora yang bisa kita capai dan ternyata apa yang diperkirakan sebelumnya oleh beliau banyak yang berubah dan disempurnakan Alhamdulillah jadi kita banyak tahu tentang hal tersebut jadi saya kira itu saja yang dapat capai-capai mungkin ada sedikit lagi nah ini suasana pada saat kami baru datang ini baru datang masih bawa kopor ini ini prop ajat datang ke panitia untuk daftar mengenai acara ini apa saja ya di Universitas Bern ini lanjut nah ini suasana di acara tersebut nah ini tempat nginap kami jadi kami berdua pada hari terakhir kami mencuri waktu untuk jalan-jalan ke Eger ya nih tiap negara seperti Swiss mengatakan sebagai top of Europe di Jungfrau ini padahal kata Perancis oh disini paling tinggi jadi mungkin Europe disini Europenya Swiss ya jadi kami melakukan perjalanan ke lokasi ini dari United ini berganti-ganti kereta api kemudian kami berhenti di salah satu pendapan yang kuas sekali yang berupa pendapan batu gamping yang merupakan apa ya saya lupa ini namanya kami mengambil sembah jadi pada saat pulang oleh-oleh kami adalah batu gamping yang berumur tua ini yang ada di Swiss jadi kami sama-sama membawa sekitar 2,5 kg batu gamping ini yang waktu berangkat kami masing-masing membawa 50 buku Prop Ajat membawa 50 buku saya membawa 50 buku pulangnya kami masing-masing membawa batu Alpen ini lanjut nah ini hasil analisis tetrografi yang dari Adoro Apitoi setelah kami coba selidiki secara Microspospis batuannya komposisinya adalah basal ini untuk yang gunung yang terbentuk sebelum abad 19 akhir-akhir abad 19 lanjut dari kubah nah ini dari kubah yang baru yang terbentuk sekitar tahun 2000 kalau tidak salah ya tahun 2007 kalau tidak salah ya kubah ini kemudian ini juga kami coba analisa ya analisa secara petrografi maupun secara geokimia itu sama komposisinya adalah basal lanjut dengan menggunakan diagram libas kami coba plot dan ternyata komposisinya adalah basaltic terakhir undershift jadi jatuhnya hampir intermediate ya basaltic terakhir bas undershift lanjut kemudian berakal peserilo teller ini masuk ke seri dari sosonit nah ini sementara yang kami peroleh berdasarkan hasil data geokimianya ini yang yang ada di dasar kaldera tamporan lanjut sekian penitian Mbak Atria yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan mendapatkan gambaran dan kalau ada pertanyaan kami persilahkan baik Pak terima kasih untuk penyampaian materinya sangat menarik ya Pak berkaitan dengan perjalanan status dari gunung api tambora ini terus dari sejarah pembentukannya dari komposisi dari kaldera juga menarik juga tentang dofo api toy sama dofo api bow itu Pak ya menarik seperti yang sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa telah bergabung bersama kita semua para senior biologis yang ada dalam bidang mereka masing-masing yaitu saya sebutkan Bapak Nur Hamid Bapak Yohanes Hutabang Ibu Emi Suparka Ketua Iyagi Regional Bali dan Malu Tuh yang juga terhadir bersama kita kami persilakan yang lain takut ini ulangan sebetulnya ini sudah pernah disampaikan jadi tapi hanya sebagian yang sempat menonton dan ini diminta oleh universitas ya organisasi jadi kami sesuaikan ditutup kok mau diatur karena disana ada guru besar yang sangat saya hormati beliau adalah penasehat masyarakat Indonesia bagaimana prop dari tayangan tadi apakah banyak yang kurang banyak yang kurang dan ini sedang dilakukan penelitian secara lebih detil mengenai komposisi kedua kubah ini oleh Pak Hidham bukan Hidham Hidham jadi lapanya kedua kubah lapak itu saya sudah serahkan ke Pak Hidham untuk diteliti lebih lanjut mudah-mudahan berbeda hasilnya atau memperkuat sayang prop hanya sampai kerinjaan ini ketampok nggak ketanung orang yangnya nggak ngajak takut bersain saya dengar Universitas Pertamina akan ada geotrek katanya ke Tambora saya siapkan setelah pandemi amin amin semoga terlaksana karena kegiatan ini juga awalnya sudah direncanakan untuk dilakukan langsung ya tapi karena corona maka harus dilakukan penyelesaian lagi akhirnya kita memutuskan dilaksanakan secara online saja dan kebetulan Bapak Heriadi juga setuju untuk jadi pembicara terima kasih banyak Pak hobi kalau Pak Heriadi iya Bu baik kita lanjut saja ke sesi selanjutnya Pak dan Ibu-Ibu sekalian yaitu sesi tanya-jawab dan disini kita sudah punya beberapa penanya ada menarik-menarik ini pertanyaannya ini sebenarnya saya juga punya pertanyaan Pak tapi pertanyaannya juga sudah ternyata ditanyakan sama ini pesertanya jadi sekalian saja nah untuk sesi tanya-jawab ini kepada para peserta dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat dan apabila ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Heriadi Rahmat dipersilakan untuk open mic karena merupakan kesempatan baik juga untuk berdiskusi bersama dengan sang ahlinya langsung jadi yang pertama pertanyaan pertama dipersilakan kepada Bang Rahmat Akbar dari Universitas Pertaminah Bang Rahmat apakah ingin membuka atau saya bacakan saja ininya pertanyaan baik jadi saya bacakan saja Pak ya jadi pertanyaan dari Rahmat Akbar sama juga dengan pertanyaan saya apa yaitu sebelumnya dia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heriadi karena telah berkenan menjadi pembicara di acara ini terima kasih untuk Bu Emy Suparka Bapak Dodi Priambodo Bapak Kusuma Dinata dan yang berkenan hadir pertanyaan saya yaitu sebenarnya faktor apa yang membuat gunung Tambora ini memiliki letusan yang cukup dasyat padahal dari bentuk gunungnya berbentuknya perisa yang identik dengan letusan eflusif dan apa ada perbedaan dari setting teknik pada daerah tersebut yang membedakan Tambora dengan gunung-gunung di Pulau Jawa lainnya yang memiliki letusan yang tidak sebesar letusan Tambora ini terima kasih ini pertanyaan yang susah nih kenapa perisek kalau bisa eksplosif pembentuk letusan besar jadi ini ada perubahan mungkin ya pada awalnya kenapa gunung api Tambora ini ini saya berdasarkan beberapa preferensi mengatakan bahwa evolusi Tambora ini dimulai dengan pembentukan aliran ekosif bukan eksplosif eksplosif menghasilkan aliran lapar sehingga membentuk gambar tadi terlihat bahwa bentuknya landai perisei sehingga dikatakan perisei tetapi dengan berjalannya waktu itu dari eksplosif berubah menjadi eksplosif kemudian terus reaksi terjadi membentuk gunung api strato akhirnya sampai ketinggian hampir 4.000 meter gunung Tambora nah kalau proses ratusan itu saya kira umum yang terjadi karena proses adanya akumulasi gas karena ada injeksi magma yang terus-terusan bereaksi dengan magma yang lama kemudian menghasilkan gas tertentu kemudian akibat akumulasinya gas tersebut kemudian terlembarkan keluar membentuk letusan yang dah siap jadi biasanya pada awal gunung yang sifatnya basal atau intermediate itu letusannya tidak terlalu besar tetapi kalau magmanya sudah berubah menuju asam maka itu akan makin banyak gas yang dihasilkan dan pada suatu saat setelah mencapai batas tertentu maka akan terjadi letusan itu biasa terjadi letusan itu terjadi akibat komposisinya kalau letusan besar ya itu komposisinya sudah mulai asam seperti itu karena akumulisasi gas yang dihasilkan pada saat suplai mahmah dari bawah itu terjadi maka gas yang terakumulasi itu keluar secara tiba-tiba membentuk letusan besar kurang lebih gitu tapi mungkin ada dari para senior yang ingin menambahkan silakan mungkin ada yang lain ada pertanyaan lagi Mbak Tria baik Pak terima kasih ini kalau ada pertanyaannya yang menarik boleh Mbak Tria nanti tulis oh ini layak dapat door price saya akan berikan bukunya nanti titip sama Mas Afid Mas Anip nanti bukunya saya punya buku hard copy-nya Tambora yang versi Inggrisnya maupun versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda juga baik Pak menarik sekali ini jadi Pak Serta lebih termotivasi lagi jadi yang bertanya itu dapat door price nanti baik baik Pak jadi ada pertanyaan selanjutnya ini bertanya mengenai di tropoid yang modern tadi Tromatoloid iya tapi ID-nya saya masih apa saya kurang paham ini tidak menuliskan nama jadi Bapak dipersilakan Bapak untuk bertanya langsung oke selamat sorry Kang Reddy Bodal woy Kang Bodal ini sumbar sumbar ini juga salam saya buat Mbak Imi yang pernah nantang saya untuk mencari holaster simplek telefon ke Telen River dan ketemu dan Bapak-bapak lainnya saya terus Mbak Imi Pak Kusumah desain-desain tercinta saya tadi saya putus-putus waktu Kang Reddy bicara masalah binatang purba modern tadi jelasan itu karena kalau Cambria masih ada juga sekarang soalnya kemarin saya waktu di apa di Soal Lunto itu ada tantangan juga dari dokter yang terjadi dia seolah-olah melihat ada fosil gastropoda juga disitu yang harusnya Cambria tapi di Trias ada apakah sama datangnya makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh kalau gastropoda dan sebagainya itu kemudian kalau somatolid itu adalah yang pertama tumbuh di dunia ini kalau tidak salah somatolid jadi bakteri itu yang pertama tumbuh itu yang diketahui umurnya sekadar 3,5 miliar itu di Indonesia yang sudah membatu itu di prepod di Jawa Jaya jadi itu merupakan ada yang mengatakan bakteri istilahnya ya itu penghasil oksigen yang sangat instensif sehingga oksigen yang muncul dihasilkan itu maka tumbuhlah flora pauna yang kurba jadi itu penghasil oksigen itu menurut ini informasinya sedangkan kemudian terjadi penghancuran bumi sehingga musnah mungkin sejak sampai beberapa hewan purba yang pernah kemudian tumbuh lagi sedangkan yang ada di Satonda ini adalah stromatolid modern jadi komposisinya sama dengan komposisi stromatolid zaman camrium itu purba itu nah untuk di Indonesia ada di Satonda ya dekat Tambora di dunia ada lima jadi tinggal research aja di website stromatolid maka itu ada lima di dunia nah type lokality dari stromatolid ini itu di Australia Barat di pantai sok apa sok bay ya pantai sana itu sudah dijadikan destinasi sayang saya tidak memunculkan jadi untuk membuktikan mengenai stromatolid modern itu kami berkunjung ke Australia Barat membandingkan dengan stromatolid yang ada di Satonda dan ternyata di sana sudah ada saimbornya papan interpretasinya jadi stromatolidnya itu di dibelah horizontal vertikal kemudian dijelaskan setiap lapisan dari stromatolid itu nah ini belum dilakukan di Indonesia kami sudah mengambil sampelnya stromatolid itu sudah disayat tidak ada peneliti untuk stromatolidnya itu tidak ada jadi di museum saya mengambil karena tidak boleh ada yang bisa mengambil kenapa saya bisa dapat sampai satu peti itu karena saya tim timnya kehutanan dalam rangka menggolkan menjadi taman nasional jadi saya punya izin khusus itu tidak boleh nah di Satonda untuk melihat yang hidup itu kita nyelam hanya 2 meter saja nyelam akan kita temukan stromatolid yang masih hidup jadi itu Pak Bondal jadi berbeda mungkin tidak stromatolid itu lebih kemudian stromatolid yang aslinya itu sudah dibuka di Google itu kelihatan dimana saja ada yang sudah membantu di Papua itu ada yang sudah membatu berumur tua sekali jadi itu mata telanjang kan mata telanjang orang aduh sayang filmnya masih ada filmnya ada itu seperti Kak ini karang itu karang tadi ada sebetulnya kalau bisa ditunjukkan itu slide-nya itu yang saya pegang tadi saya pakai waktu jepur danau analisa batunya itu kan itu stromatolid yang saya pegang pegang palu Mbak Tria bisa tampilkan gak slide yang saya di danau bisa tonda bisa tonda terus apakah berhubungan stromatopora Pak Ariyadi kenapa fosil-fosil stromatopora berhubungan apa ini stromatolid dengan fosil stromatopora saya kurang tahu ya nah ini Pak Modal yang kanan ini 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 yang sudah mati jadi yang sudah mati itu dia lebih keras gitu sedangkan yang masih hidup itu masih lunak masih lunak karena hidup masih hidup jadi bentuknya seperti ini stromatopora kayak kars kayak gamping oke makasih nanti pelajari dulu lanjut siap makasih silahkan baik Pak terima kasih untuk jawabannya selanjutnya kita ada pertanyaan dari Rivaldi selamat siang Pak Heriadi penjelasan yang sangat komprehensif sekali saya ingin bertanya Pak ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana sekiranya mengembangkan geowisata pegunungan di Indonesia selain Gunung Tambora secara masif yang kedua bagaimana mengembangkan geowisata di Indonesia tanpa mengurangi unsur alami alamnya terima kasih Pak terima kasih mas Rivaldi ini pertanyaan bagus juga karena MAGI anak organisasi IAGI ini sudah melakukan webinar seminar virtual dari Aceh sampai dengan Papua ada 30 kali seminar virtual 26 pengda itu kita bisa mengetahui bagaimana kekayaan dari kekayaan keragaman geologi yang ada di Indonesia yang disampaikan oleh 26 pengurus daerah bagaimana mengembangkan gunung api di kawasan mengembangkan geowisata di kawasan gunung api nah khusus untuk gunung api yang aktif maka itu ada syarat-syaratnya apakah kawasan itu merupakan kawasan daerah rawan bencana KRB 1 KRB 2 KRB 3 kawasan itu merupakan kawasan taman nasional untuk geowisata jadi geowisata itu adalah pengembangan wisata berdasarkan aspek geologi jadi jadi keragaman geologi geodiversity atau geodiversity itu adalah mineral fosil bentang alam proses geologi ya itu merupakan bagian dari keragaman geologi nah dari keragaman geologi yang ribuan mungkin jutaan ini kalau kita karakterisasi di klasifikasi maka itu bisa menjadi geowisata warisan geologi jadi warisan geologi tidak banyak belum banyak nah warisan geologi ini sebagai salah satu syarat berdasarkan PRP nomor 9 tahun 2019 untuk membuat geopak harus ada geowisata geologi nah itu syaratnya nah jadi di empat saya cerita aja dari lima taman geopak internasional di Indonesia itu tiga adalah gunung api empat malahkan ya Rijani Tambora Batur Toba empat itu berkaitan dengan gunung api yang tiga aktif yang satu diem-diem ya itu Toba ini walaupun ada beberapa bagian yang aktifnya jadi syaratnya yaitu kalau dia berada di kawasan konservasi harus menuruhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh konservasi kawasan konservasi baik konservasi taman nasional negara suaka margasatwa taman buru dan sebagainya jadi itu harus disesuaikan kemudian yang ketuduh tadi itu dua dua apa ya tadi Mbak yang kedua bagaimana mengembangkan biowisata di Indonesia tanpa mengurangi unsur alami alamnya Pak unsur itu yang tanpa mengurangi unsur alami alamnya mungkin dari Bang Rifaldi bisa jelaskan apa tuh nomor duanya tuh tanpa merusak lingkungan atau apa nomor dua tuh yang konkretnya gimana pertanyaannya Mas Rifaldi iya Pak lingkungan alamnya Pak oh tidak merusak iya Pak oke jadi geowisata ya ada lima ji sebetulnya ya satu geodiversity artinya keragaman geologi ya yang kedua geo-heritage itu warisan geologi ya nah keragaman geologi atau warisan geologi itu sifatnya non-renewable tidak bisa diperbaharui kalau rusak ya seterusnya rusak maka perlu adanya geoconservation konservasi geologi jadi keragaman geologi warisan geologi itu harus dikonservasi itu 3G kemudian ada lagi G yang keempat adalah geowisata dengan dikembangkan menjadi geowisata kalau objeknya tidak dikonservasi ya hilang geowisatanya tidak bisa berlanjutan berlanjutan nah dengan geowisata maka destinasi objek-objek tadi keragaman geologi atau warisan geologi yang dari mineral batuan fosil bentang alam itu harus dikonservasi nah dengan dijadikan geowisata tentunya destinasinya kan harus dijaga kalau tidak dijaga nah untuk menjaganya kalau di luar kawasan konservasi konservasi itu di taman nasional ya kawasan cagar alam dan sebagainya maka itu harus ditetapkan nah SDM ya kementerian SDM sudah mengeluarkan permen tentang kawasan cagar alam geologi untuk karsnya ada namanya penetapan kawasan bentang alam kars itu untuk kars jadi kalau misalnya di gua itu harus dilakukan nanti the team dari badan geologi tidak akan turun menilai wah ini bisa dijadikan KBAK kawasan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam geologi kalau memenuhi kriteria misalnya berfungsi sebagai pemenyipan atau pengolga air dan sebagainya ada ketentuannya nah itu itu konservasi salah satunya untuk amannya supaya tidak dirusak harus ditetapkan kemudian kalau bukan kars itu ditetapkan sebagai sebetulnya itu juga sama bisa ditetapkan bisa ditetapkan sebagai cagar alam geologi karsnya juga kars cagar alam geologi ini berdasarkan undang-undang tata ruang ada di undang-undang menengahi penatapan kawasan cagar alam geologi jadi kalau misalnya disana ada endapan melang itu supaya tidak dirusak ditambang dan sebagainya tetapkan yang pertama kali di Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan cagar alam geologi tahu gak dimana oke cepat saja itu di Karangsambung tahun 2006 oleh PSBY itu sebagai kawasan cagar alam geologi pertama di Indonesia 2006 jadi sudah duluan tetapi geoparknya belakangan nasional kenapa karena belum ada inisiator untuk mengajukan kawasan tersebut menjadi kawasan yang bermanfaat bagi masyarakat jadi kalau hanya ditetapkan kawasan cagar alam geologi belum memberikan manfaat tetapi kalau dikelola menjadi geowisata atau geopark maka masyarakat akan memperoleh manfaat keberadaan dari kawasan cagar alam itu perlebihnya seperti itu ada lagi Mbak Tridi bagaimana Bang Rivaldi terjawab pertanyaannya terima kasih Pak oh iya sama-sama baik Pak ini ada pertanyaan selingan ini dari Iyagi Maluku mohon izin Pak katanya Iyagi Maluku minta bukunya yang hard copy satu boleh Pak boleh 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 nanti saya titip bukunya sama mas Anip ya siap nanti urusan ngirimnya mas Anip tanggung jawab siap Pak ya Pak berarti peserta yang apa tadi mengajukan pertanyaan menarik dengan yang dari Iyagi Maluku juga boleh menghubungi mas Anip setelah ya boleh baik ada pertanyaan selanjutnya dari Diyah Woro Palupi Diyah Woro Palupi dari Universitas Pertamina isin bertanya dipersilakan Diyah Woro apakah ingin open mic bertanya langsung atau saya bacakan pertanyaannya oh buku kayaknya ayo Mbak Woro baik Pak sepertinya saya bacakan saja jadi pertanyaannya selamat siang Pak terima kasih atas materi yang disampaikan saya ingin bertanya Pak bagaimana peran serta masyarakat sekitar kawasan geolisata Gunung Tambora dalam hal pengembangan berkelanjutan situs geologi yang ada di Tambora terima kasih terima kasih ini pertanyaan yang bagus yang bisa digunakan di tempat lain jadi kawasan Taman Nasional Tambora itu merupakan bagian dari Geopark jadi bukan hanya Taman Nasionalnya kalau Taman Nasionalnya kan tidak boleh ada penghuni tidak ada penduduk bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan itu harus yang di sekitarnya kalau misalnya di kawasan Geopark itu baik di kawasan Taman Nasional Tambora maupun di luar itu ada obyek destinasi yang bisa di jangkan destinasi agar wisata maka itu kalau misalnya di rumah penduduk di tanahnya penduduk maka penduduk diberikan pemahaman tentang oh ini jangan dirusak pendapan ada posil kayu pendapan pendapan hasil letusan Tambora ini ini dinding ini jangan jangan dirusak tapi akan dijadikan sebagai destinasi wisatawan akan datang ke sana nah tugasnya perguruan dinggi bersama pemerintah ya peminta dari tingkat desa sampai pusat itu mendukung mendukung memfasilitasi masyarakat di sekitar untuk bisa menjelaskan tentang destinasi yang itu jadi dibuatkan signboardnya diberikan sosialisasi pelatihan sebagai pemandu ya kemudian infrastrukturnya nah maka masyarakat di sana betul-betul akan terasa manfaat keberadaan dari kawasan geowisata atau Jopak tadi misalnya dari Dongpu atau dari airport datang ke sana untuk sampai ke lokasi itu mungkin di beberapa obyek tinggalan budaya kita bisa belokan maka masyarakat yang ada di sekitarnya pun akan merasakan karena kanti kalau sudah jadi destinasi maka akan muncul ekonomi kreatif ada yang jual cindramata musik juga akan muncul ada tempat memondokan ada transport dan banyak hal kuliner jadi jadi itu itu yang harus dikembangkan dikemas menjadi tanggung jawab masyarakat pemerintah dan tentunya perguruan tinggi harus bisa menjadi yang terdepan di dalam mengembangkan kawasan menjadi kawasan geowisata jadi jadi itu contoh satu ya contohnya lain lagi misalnya bukan di orang geologi tentunya itu bagaimana dari perguruan tinggi bisa berperan di sana bagaimana makanan kuliner yang sehat tapi lokal jangan pizza dibawa ke sana bukan tetapi makanan lokal yang dikemas menjadi makanan yang orang datang ke sana menarik kemudian keseniannya juga cindramatanya juga tentunya cindramata makanan harus bernuansa geoparknya tambora bagaimana caranya di beberapa geopark di internasional juga sama kalau di sana ada amonit makanan atau ini berupa mirip-mirip amonit dan sebagainya jadi seperti itu jadi masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan kawasan geowisata atau geopark itu melalui apa yang tadi saya sebutkan jadi berbagai ekonomi kreatif akan muncul ekonomi kreatif nah ini tidak bisa separuh dalam melakukan pembinaan seperti ini datang misalnya dari rombongan mahasiswa yang akan berhenti atau tidak bisa harus terus makanya perlunya adanya kelembagaan seperti yang tadi dicampaikan di film satu kawasan yang sangat hebat tanpa kelembagaan yang bagus itu tidak akan bisa terwujud jadi kelembagaan yang tentunya konsepnya itu harus pentahelik jadi dalam melakukan pengembangan biowisata atau geopark maka kelembagaannya harus menggunakan konsep pentahelik pentahelik itu darah akademisi ada pemerintah ada media ada perusahaan ya dunia usaha dan ada masyarakat nah akademisi beda masyarakat itu organisasi profesi seperti IAGI MAGI HAGI POSI dan sebagainya itu itu merupakan bagian dari masyarakat jadi lima pentahelik itu ya maka itu akan terakomodir semua pemangku kementingan semua unsur baik dari aspek lingkungannya pengembangan ekonomi kreatifnya dan sebagainya ya Mbak Tri gimana cukup baik terima kasih Pak atas jawabannya sangat sangat komprehensif ya berkaitan dengan pengembangan geowisata dengan peran masyarakat di dalamnya ya baik Pak selanjutnya ada pertanyaan dari Johnny Felix Reba saya bacakan pertanyaannya atau sebelumnya Johnny Felix Reba ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Heriadi atau saya bacakan saja baik sepertinya saya bacakan saja ya Pak pertanyaannya isin bertanya Pak tadi saya dengar ada penemuan sebuah kampung yang terkubur oleh tanah ya dan Gunung Tambora 10 kali lebih dasyat dari letusan Gunung Krakatau dan sekarang anakan anakan dari Gunung Tambora sudah mulai muncul pertanyaan saya apakah anak Tambora itu berpotensi menyebabkan musibah tersebut dan apa saya boleh minta bukunya Pak baik terima kasih banyak Pak dari Johnny Reba Universitas Cendrawasi Papua boleh 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 Om Jom dulu saya ke Papua akan presentasi di sana ya di Universitas di Papua itu digabung waktu itu ada 3 perguruan tinggi kami coba presentasi tentang bagaimana kekayaan di Papua wah disana asik sekali jadi intinya apakah Tambora akan meletus besar lagi mungkin tetapi untuk Gunung Api yang sudah menghasilkan kaldera maka untuk meletus besar itu memerlukan ribuan tahun ya ribuan tahun contohnya Gunung Batur Gunung Batur meletus pada letusan pertama dengan letusan kaldera keduanya atau Gunung Sunda ya letusan pertama kedua atau Tengger dan banyak lagi kaldera kaldera besar itu kemudian terjadi letusan lagi itu memerlukan ribuan tahun nah kalaupun terjadi letusan seperti Rinjani yang baru meletus sekitar 750 tahun itu terjadi letusan sampai abunya kemana-mana dan sebagainya itu hanya di dalam kaldera tidak akan menghasilkan letusan yang paroksisma lagi enggak itu memerlukan waktu yang besar sekali nah makanya Gunung-Gunung Api yang ada di kota itu ada programnya asosiasi atau seminarnya namanya Cities on Porkeno jadi bagaimana kota yang di sekitar Gunung Api itu itu ada pertemuannya tiap tahun bagaimana mengatasinya karena kalau Gunung Api yang berbahaya ada di tengah kota korbannya juga akan banyak berbeda dengan Gunung Api yang berbahaya tapi tidak ada penduduknya disebut tidak bahaya seperti itu jadi tidak ada sementara ya dari sejarah itu Gunung Api yang telah membentukkan kaldera itu memerlukan waktu ribuan tahun ya itu Bang Felix Halo Pak atas jawabannya jadi untuk jadi bagi sempurlannya suatu gunung yang sudah menghasilkan kaldera itu butuh ribuan tahun untuk meletus dahsyat lagi gitu Pak ya kalau meletusnya kecil-kecil itu bisa kecuali Gunung Api yang sudah membentuk kaldera Gunung Apinya ada di laut itu bisa menimbulkan tsunami padahal letusannya tidak terlalu besar contohnya apa anak Rakato Pak pas dapat buku jadi beda beda kalau di laut itu ada pengaruh longsornya sehingga produknya menimbulkan gelombang hingga tsunami itu bahayanya tetapi kalau letusannya tidak akan besar Rakato itu tidak sampai besar sekali letusannya seperti itu seperti itu karena baru saja membentuk kaldera tahun 1883 nanti perlu ribuan tahun lagi untuk besar tetapi karena dia pulau di tengah laut maka walaupun tidak besar itu sangat berbahaya akibat dari produknya yang masuk ke laut itu bisa menimbulkan tsunami gelombang tsunami baik Pak Pak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Arum Universitas Pertamina isin bertanya sebelumnya terima kasih Pak atas presentasinya yang sangat menarik terkait pengembangan geowisata khususnya di Tambora salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah komunitas Pak misalnya oh mohon maaf komunikasi Pak misalnya komunikasi untuk kegiatan promosi geowisata sejauh ini bagaimana strategi komunikasi untuk mengenalkan geowisata khususnya di kalangan anak muda Pak melihat tren sekarang dimana anak-anak muda lebih suka berwisata alam seperti mendaki gunung terima kasih Pak terima kasih Mbak Arum untuk promosi pendakian objek geowisata ini sudah sudah banyak jadi tinggal buka di website beberapa diprioritaskan kalau misalnya lebih bagus lagi untuk geopark yang sudah internasional maupun nasional karena disana sudah ada pengelolanya sehingga informasi pun lebih lengkap dibandingkan dengan objek-objek yang belum ditetapkan sebagai geopark atau geowisata jadi itu sebetulnya geowisata itu lebih ke kegiatannya kalau geopark itu adalah pengelolaan kawasan jadi tempatnya jadi ada kawasan budidaya kawasan lindung itu dikelola dengan konsep geopark taman bumi nah kegiatannya itu adalah geowisata jadi itu jadi sebetulnya geowisata bisa bagian dari geopark lanjut jadi nanti buka aja jadi kita sudah punya lima geopark internasional empat geopark empat belas geopark nasional jadi sudah sudah punya berapa tuh 19 ya ya 19 pak itu saja dulu kalau misalnya ingin ingin terjamin kondisinya di geopark-geopark yang sudah ditetapkan informasinya lebih jelas sudah ada pengelolanya ya kecuali mungkin ada beberapa yang memang istimewa tapi belum ditetapkan seperti Krakato kan belum masuk ke dalam geopark baik pak terima kasih terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga mbak Arum yang sudah bertanya selanjutnya ada pertanyaan mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir kita pak mengingat waktu jadi pertanyaan dari reksi El Nando geografi universitas negeri padang disini bertanya apa adanya ditemukan ekologi ataupun vertebrata di gunung Tambora karena ada penelitian yang dilakukan di sawah Luntok yang ada kemiripan dengan hewan di Australia sehingga adanya keunikan sendiri dan sehingga dapat menjadi keunikan sendiri yang dapat diceritakan kepada wisatawan jadi selama ini tambora ini kan darat ya jadi letusannya itu cukup tebal nah sementara kebetulan aja beberapa kesultanan itu yang terhubur ada yang tersingkap sedangkan untuk biota tadi binatang tadi apa tadi jenisnya nah selama ini saya belum belum mendengar jadi fosil-fosil yang terkubur oleh letusan Tambora ini jadi kalaupun itu belum jadi fosil orang letusannya baru 18-15 baru 200 tahunan fosil kan umurnya ya 10 ribu lah kalau artefak bisa satu jam aja bisa jadi artefak tapi kalau fosil kan perlu waktu jadi saya belum menemukan adanya biota yang tertimbun atau fosil kalaupun terjadi fosil nah kecuali di pulau Saponda namanya seberang pulau Saponda Meski Sumbawa itu ada tebing dari dasar sampai ke atas itu adalah fosil semua sudah fosil semua itu umurnya mungkin bisa jadi juta itu ada tapi itu tidak pengaruh bukan pengaruh oleh Tambora bukan itu hanya di ujung pulau itu bisa Ponda ini seberang pulau Satonda tadi itu ditemukan dinding fosil semua jadi dari dasar ada kima yang ukurannya hampir satu meter fosilnya itu kemudian terumbu dan sebagainya apa koral itu sudah jadi fosil itu berupa kayak pagar tebing tinggi 4 sampai 6 meter itu sepanjang hampir 100 meter di pinggir pantai itu sangat sangat menarik itu sebetulnya menjadi geovitage tapi sekarang tadi nanti di film ada tuh di terakhir itu di film yang ditayangkan itu itu Saponda di pinggirnya ada dinding fosil itu itu Mbak Tria baik terima kasih Pak atas jawabannya jadi seperti yang saya sudah katakan tadi karena keterbatasan waktu maka pertanyaan dari reksi Elnando menjadi pertanyaan terakhir kita di webinar saat ini di ucapkan terima kasih kepada seluruh penanya yang sudah bertanya di saat ini terima kasih dan semoga jawaban yang diberikan boleh bermanfaat bagi kita semua baik Pak sebelum kita menutup rangkaian acara kita di saat ini kita masuk ke sesi foto bersama dahulu jadi untuk peserta yang boleh mengaktifkan kamera dipersilakan untuk kita dapat mengambil gambar bersama dan untuk sesi foto ini akan dipimpin oleh Bang Nanda Bang Nanda kalau mau begini nih kelihatan tangan saya ada bulat ini ya tiga nah ini artinya keragaman geologi keragaman biologi keragaman budaya G-nya geosata atau geopak ayo siap baik Pak ya jadi untuk gaya pertama ditahan dulu untuk slide-nya ada tiga slide nanti akan saya nanti akan saya ganti per slide ya tungan di saya satu dua tiga oke untuk yang kedua satu dua tiga oke untuk yang ketiga satu dua tiga oke sudah sudah terima kasih terima kasih buat semua kalau gitu mudah-mudahan mohon maaf kalau dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan semoga bermanfaat bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan baik Pak terima kasih banyak Pak saya selaku panitia dan seluruh peserta yang hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Heriadi Rahmat yang boleh mengaparkan materi di acara webinar di saat ini semoga Bapak selalu Pak selalu di sana semoga kita boleh ketemu lagi di acara webinar selanjutnya saya Tria Jessica mohon undur diri ya pamit ada salah kata mohon maaf Assalamualaikum 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 dan sampai jumpa di webinar selanjutnya Pak Heriadi pamit terima kasih Pak Heriadi